Dua saya, tadi Huzur menyampaikan berkenaan dengan Nazam Hazard Masimud alaih salam. Dalam hal ini terjemahan Al-Quran kita mengenai Nabi Isa alaih salam sudah benar. Namun orang Gairah Mahdi akan menerjemahkan sesuai keyakinan mereka, khususnya yang Gairah Mahdi Pakistani, Huzur. Untuk itu saya katakan, bacalah five volume commentary dalam bahasa Inggris. Di dalamnya disampaikan juga sesuai dengan grammatical bahasa Arab. Misalnya, kata mutawafika, apa artinya? Dijelaskan di dalamnya. Dari sisi grammar bahasa Arab, artinya adalah ini, ini. Arti raufa itu apa? Dijelaskan juga di dalamnya. Selain itu, Malik Ghulam Farid Sahib telah membuat. Yang di dalamnya dituliskan istilah-istilah yang ada di dalam Quran terjemahan jemaat tersebut dan kata-kata lainnya juga. Tentunya yang memberikan makna yang benar dan dijelaskan sesuai dengan tata bahasa dan grammatical bahasa Arab. Begitu juga setelah menggabungkan dengan kamus-kamus besar bahasa Arab yang ada di dunia ini. Kamus kecil itu bisa kalian dapatkan di bookstall kita. Buku kecil, kalian harus beli. Mereka yang hobi membaca, baru nanti kalian bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang kalian fahami dari makna tersebut adalah keliru. Karena menurut kamus, apa itu arti kata raufa, dan apa arti kata mutawafi. Jadi, yakinkan mereka. Yang kedua, untuk meyakinkan setiap orang, memerlukan dalil yang berbeda-beda tentunya. Jika kita menghadapi orang gair yang keilmuannya tinggi, atau dia menganggap diri sendiri sebagai orang yang berilmu, seorang ulama misalnya. Kalian bisa gunakan dalil-dalil tadi. Namun ada juga orang yang keilmuannya sederhana, dia gampang emosi misalnya. Memang umat muslim umum pun mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Rasulullah SAW. Dan mereka pun memperlihatkan gejolak emosi jika lain perkara apakah emosinya itu dengan cara yang keliru atau tidak. Ada juga yang dengan cara merusak bangunan misalnya. Dalam hati mereka ada sesuatu, ada kecintaan yang membuat mereka seperti itu. Kita tidak mengatakan di dalam diri mereka tidak ada Islam, tidak mencintai Rasulullah. Justru karena mereka mencintai Rasulullah lah, mereka melakukan cara-cara yang anarkis terkadang. Untuk orang yang sederhana keilmuannya seperti ini, kalian bisa sampaikan kepada mereka bahwa, coba lihat kamu membiarkan Rasulullah SAW dikubur di tanah, sedangkan Nabi Isa yang derajatnya di bawah Rasulullah SAW malah diangkat ke langit. Dalil seperti itu pun dapat bermanfaat bagi mereka. Berbagai macam dalil bagi setiap orang, untuk itu kalian punya kedekatan pribadi dengan mereka, dalil-dalil tadi akan bermanfaat. Jika kalian menyampaikan referensi dengan berdasar pada kamus, biasanya maulwi mereka pun suka kelabakan dan akhirnya mengatakan, ya sudah, jangan berdebat dengan orang Ahmadiyah.